Dan satu jiwa yang gugur di bumi Palestina hanya akan melahirkan seribu pejuang-pejuang baru yang muncul di berbagai negara Jangan sekali-kali kalian menganggap orang Palestina sebagai orang-orang miskin yang membutuhkan uang kalian Mereka gak butuh seduka kalian, jangan kalian anggap mereka itu orang-orang bawahan yang perlu materi kalian Tapi anggap mereka orang yang kalian cintai, yang kalian hormati, yang kalian sayangi Maka kalau kalian mau kirim untuk Palestina itu niatnya apa? Hadiah Karena begitulah kedudukan Palestina itu orang-orang yang mulia Harus kita muliakan Jadi kalau kita mau ngasih itu kasihnya hadiah Yang terbaik, jangan yang berkasih Ini perspektif kedua Kan saya bilang ada dua bedanya Dari makna dan dari nilainya Sedekah ini kita punya uang 10 juta Tapi sedekahnya berapa sih? 500 ribu pandangan Sejuta itu udah keren banget gitu ya Hitungnya biasanya 2,5% Kalau hadiah itu sesuatu yang bernilai, yang berat untuk dilepaskan Ini syarat kita itu mendapatkan pahala sholat di Betul Magdis Pertama niatnya niatkan sedekah, niatnya hadiah Jangan niat sedekah ya Kedua nilainya pun harus hadiah Makanya saya bilang kepada para pengusaha-pengusaha Indonesia hari ini Kalau mau kirim Palestina, jangan lagi bicara angka Bicara persentase dong Stad, insya Allah Stad Saya berikrar, berkomitmen 40% penghasilan saya untuk Palestina Nah gitu kan Jadi ketika penghasilan dia bertambah Bertambah juga pemberian untuk Palestina Itu sudah bicara persentase Hadiah Seperti itu, itulah beda antara sedekah dan hadiah Jadi sekarang itu Posisi kita sama dengan posisi para sahabat hari itu Kita mau ke Palestina, mau bebaskan ya kan Tapi kita gak bisa kan Yang kita bisa adalah kirimkan hadiah terbaik kita untuk Palestina Sedekah itu biasanya diminta Iya kan, sedekah Minta sedekah, sedekah itu kan Datang orang-orang pakai karus sedekah Kita jangan nunggu mereka minta Hadiah itu, emang ada orang pernah minta hadiah enggak kan Hadiah ini kan sesuatu hal yang Yang tanpa diminta, aduh kita memberikan gitu loh Dan hadiah ini gak perlu menunggu orang ini kesusahan Iya kan Makanya ketika Saya juga mengatakan bahwa untuk mengikat semangat kita Agar tidak gampang down Tidak gampang redup semangat ini Kita harus mengikat Hubungan kita dengan Palestina itu dengan hubungan cinta Gimana sih orang yang sering mencintai itu? Kau pikiran terus gitu ya Ya Allah, pengennya dekat-dekat Itu orang cinta kan Kalau kita sudah mencintai Palestina itu Otomatis kita akan terjaga semangatnya Dan orang mencintai itu Ngasih hadiah itu enggak sekali dua kali kan Saya paling ketemu Bahwa hadiah, bahwa hadiah gitu kan Jadi ada komitmen itu dan ada konsistensi Ini juga disayangkan Karena sekarang dunia itu seperti itu kan Mereka itu harus melihat darah dulu mengalir Rumah-rumah dulu hancur Baru tergerak memberikan Padahal sebelum terjadi ini pun Gak saya sudah krisis Banyak krisis Cesar bersih lah Apa-apa Cuman karena gitu lah Manusia kita ya Nunggu darah-darah dulu kita lihat Baru anak-anak meninggal Baru kita gerak Itu sebenarnya sebuah-sebuah Hal yang sangat pahit untuk kita akui ya Yeah